sobat dokter rajanti masih ngobrol sama babe kucing airvani airvani juga udah penasaran banget tuh apa ya yang disampaikan sama babe kenapa dok engga maksudnya dia ini tipikal kucing yang explorer sebenernya nah dia merasa bahwa dia happy dia oke gitu loh dia nyaman dirumah dia sayang gak sama aku? sayang dia happy dan dia sayang artinya cuma menurut dia ada sedikit aja yang kadang-kadang gak nyambung gitu loh itu bukan gue banget gitu maksudnya gitu maksudnya mungkin airvani mau manjain dia banget gitu ya menurut dia itu bukan gue banget ya saat ini gue oke sih tapi nanti begitu gue dewasa kan gue gagah banget kan harusnya gitu ayo coba kamu berdiri haaa aku tuh ini banyak binatang leperkan hatimu banyak binatang tapi aku kan emang sayang sama mereka tapi waktu ke mereka tuh gak banyak jadinya ada rasa bersalah gitu kalo mereka ada sakit ada aduh ya gitu kasian kayak kemarin dia patah kakinya gitu kan keteledoran gitu terus kalo dia sakit melihat yang nyong-nyong di kandang itu kayaknya aduh kok gak bisa melakukan yang terbaik gitu dia merasa bahwa kemarin insiden di kandang itu itu aku yang salah menurut dia karena aku gak hati-hati dia gak 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 seperti kita gitu kita kan mikirnya wah ini gue salah nih teledor nih karena ini jurujunya ternyato kegedean iya 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 sementara kalo dari pihaknya enggak itu aku yang salah aku kan gak hati-hati gitu udah udah duh so sweet banget ya irfan sama kucingnya ini jadi ikutan terharu deh nah sekarang kebetulan dokter ajanti senang ada janji sama pasien lain nih ada apa ya sama anjing ini female female hi lady lady kenapa dibawa kesini lady ini stress jadi kalo dipinggal mami papinya gak mau mas kan gitu kalo kita pulang kerja gak menyambut ya nah ya wah ternyata pasien dokter berikutnya adalah anjing ini sobat kira-kira gimana ya analisa dokter ajanti terhadap anjing ini dia dipilih dari umur berapa? udah 2 bulan wow sebenernya dia tipikal guard dognya iya dia memang protect banget sih sama aku jadi once ada orang yang ngomong kenceng ke aku dia akan stand up for me gitu jadi bisa kayak misahin gitu suami kamu melakukan itu gak? iya suamiku misalnya kayak lagi marah-marah oh dia tiba-tiba muncul loncat ke tengah-tengah kita gitu jadi kamu pilih dia atau suamimu? hahaha 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 terus kalo kayak gini dok kalo misalnya stress gitu harus gimana dok? oh iya saya lupa hahaha hahaha iya makan apapun gak mau dikit wangi dok makanan krim oke ini tenang dulu ya sobat dokter lagi komunikasi sama anjingnya ini dulu nih dia ini dia ini merasa dia happy karena mamanya waktu itu di rumah terus ya kan bareng dia gitu jadi sekarang dia kan harus pergi kerja lagi jadi sekarang dia kan harus pergi kerja lagi sama pasangan dua-duanya sih kalo yang saya rasakan emosinya juga satu dia sebenernya protes gitu jadi saya bilang sama dia kalo kamu gak mau makan mama kamu kan tambah sedih iya kan kamu gak kasian gitu loh oh dia nanya gini emangnya mama itu suka kalo pergi kerja hahaha enggak sih ma hahaha lu aja gak suka gini hahaha ada banyak orang yang melihara hewan tapi kemudian dia bener-bener gak punya hubungan ya sama sekali ya padahal dia tidak mengerti bahwa hewan ini sebenernya bisa punya banyak banget bantuan yang diberikan oleh si hewan untuk manusia ya contohnya misalnya ada hewan yang dia bisa jadi healer contohnya gak gak boleh tau kan aku tuh kan ada alergi juga ya kan nah satu one day aku tuh ketemu kudel yang jadi healer dan alergi itu sembuh loh hahaha itu alergi juga alergi juga ya itu seperti itu kira-kira oke guys ini liputan yang luar biasa ini membuka matah banget terima kasih loh Ultrazanti waktunya thank you ma besok ketemu lagi ya di Savanna setiap soil sampai jumat jam 11 pagi dengan info menarik seputar dunia hewan lainnya Savanna Awoo Terima kasih telah menonton!